Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan madu Pertama, Rasulullah s.a.w bersabda Hadis seriwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Nasai Dari Jabir, status hadis ini suhih Artinya, jika ada kebaikan dalam sesuatu obat kalian Maka itu adalah dalam alat iris bekam Atau minum madu Atau pada sengatan api yang mengenai penyakit Dan aku tidak menyukai kait Jadi pada hadis ini, Rasulullah s.a.w menjelaskan Seandainya berobat itu ada manfaatnya Maka yang paling bagus itu ada pada tiga hal Yang pertama, pada berobat dengan cara berbekam Yang kedua berobat dengan madu Yang ketiga berobat dengan kai Yaitu dengan sengatan api Tetapi berobat dengan kai ini tidak disukai oleh Rasulullah s.a.w Dengan kata lain bahwa madu merupakan Salah satu pengobatan dalam dunia Islam Yang sangat dianjurkan dan sangat ampuh Kita lanjutkan hadis yang kedua Hadis siwayat Imam Ahmad dari Okbah bin Amir Satu hadis ini Hasan Nah pada hadis ini Rasulullah s.a.w kembali menegaskan Bahwa pengobatan Kalau ada sesuatu yang bermanfaat dari pengobatan Maka itu ada pada tiga hal teknik pengobatan Yang pertama dengan cara bekam Yang kedua minum madu Dan yang ketiga dengan cara kai Tetapi cara kai ini tidak dicantai oleh Rasulullah s.a.w Dengan kata lain salah satu pengobatan yang ampuh Yang dianjurkan di dunia Islam adalah minum madu Lalu hadis yang ketiga Hadis siwayat Imam Bukholi dan Ibnu Majah Dari Ibnu Abbas status hadis ini Nah pada hadis ini Rasulullah s.a.w Itu kembali menegaskan Bahwa pengobatan itu ada tiga Yang pertama adalah dengan cara minum madu Yang kedua dengan cara bekam Dan yang ketiga dengan cara sengatan api Tetapi Rasulullah s.a.w Mencegah atau melarang untuk berobat dengan cara menggunakan api Lagi-lagi madu merupakan salah satu bentuk pengobatan Yang direpresentasikan oleh Rasulullah s.a.w Hadis yang berikutnya Jadi Rasulullah s.a.w itu mencintai sesuatu yang manis Dan juga mencintai madu Dengan kata lain begini kan Bahwa madu secara medis terbukti ampuh ya Tetapi sebagai muslim kita juga meyakini bahwa dengan minum madu Berarti kita mewujudkan rasa Percaya kita kepada Rasulullah Percaya kita kepada Al-Quran Dan ikhtiar kita sesuai sunnah Nah istilah kata madu bukan sembarang madu Tetapi madu yang bisa membuktikan keimanan kita kepada Rasulullah Yang mereferensikan untuk minum madu Yang mereferensikan untuk berobat dengan madu Jadi dengan kata lain bagi agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik Ketika mau minum madu Niatkan menjalankan perintah Allah Menjalankan perintah Rasulullah Untuk berikhtiar mencari kesehatan Dan Kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat Allahumma Amin Itulah empat hadis yang berkaitan dengan madu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton